Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel nr-official kali ini saya akan unboxing HP yang baru release yaitu mereknya adalah realme HP apakah itu ya ini dia realme GT Neo 3T HP pesaing Poco F4 yang dibanderol dengan harga 5 jutaan saja oke kita langsung ke box HPnya saja nggak perlu berlama-lama lagi ini jaringannya sudah 5G ya guys ini tampilan boxnya panjang dan juga di bagian belakang ada spesifikasi keunggulan yang ditawarkan oleh realme GT Neo 3T seperti fast charging super dark 80 watt sudah menggunakan Snapdragon 870 5G dan layarnya ini 120hz refresh rate layar maksimalnya dengan layar AMOLED display yaitu desainnya stainless dan juga cooling plus cover cooling plus dibawah ini ada warna dia yang ada di Indonesia itu ada dua warna yang warna kuning dan juga warna hitam yang saya unboxing kali ini adalah yang warna kuning ada juga nomor email dan sebagainya untuk varian RAMnya ini cuman satu ya guys gak ada yang lain 8 per 128 GB Oke kita akan kita akan buka box HPnya ini saya saya dapatkan second orangnya makanya baru semingguan ini adalah Oke dalamnya ini ada tulisan hey welcome to realme family dengan di dalamnya ini ada kartu garansi dan juga buku panduan penggunaan Oke masukkan lagi kemudian plastik untuk pembukus HPnya ini sudah tidak ada ini adalah HPnya udah dipakai Garskin tapi masih kelihat bentuk backdoor nya itu dia seperti papan catur ada kuning kuning terang kuning gelap kayak hitam putih hitam putih hitam putih ini oke ada ada nomor email segala macam kita lanjut ke lain lagi ini untuk menyimpan HP dan juga mendapatkan softcase kabel cas bawaan dari konektor biasa tuh type C dan juga ada saat ada sim kabel injektor dan juga kepala cas udah mendukung fast charging selam sampai 84 oke lah kita langsung ke HPnya saja kita hidupkan HPnya Oke sambil menunggu kita akan bahas port-port pada realme GT Neo 3T di bagian bawahnya itu ada mic ada mic ada mic ada mic sim tray USB type C lubang cas ada speaker dan juga speaker nya itu ada di atas satu stereo jadi di bawah di atas di bagian kanan itu ada tombol power bisa terlihat ini tombol power di atasnya itu ada mic juga satu tuh untuk di bagian kiri itu dia ada tombol volume finger 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 jari nya itu ada di layar ya bukan lagi di samping sama seperti HP realme-realme pada umumnya oke kemudian kita akan bahas bagian backdoor nya ini ini dia itu terbuat dari plastik atau bisa polikarbonat oke Hai dan juga kameranya itu ada tiga satu dua dan tiga dengan resolusi kamera utamanya itu 64MP 3MP Hai ultrawide yaitu 8MP dan juga kamera makronya ini yang kecil ini dua megapiksel beserta LID flash nih dua ada LID flash sedangkan untuk kamera depannya ini dia berbentuk tompel dengan resolusi 16MP 3MP Hai kemudian kita akan bahas layar HP ini kita kata kita terangin dikit oke Hai layar HP pada realme GT Neo 3t ini berukuran 6,6 inch dengan layarnya itu sudah muncul sudah amoled dengan refresh rate 120hz Hai dengan layarnya ini Hai pelindung layar ini udah Corning Corilla Glass 5 dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20 banding 9 dan HP ini sudah Hai menggunakan Snapdragon 870 warna yang resmi ada di Indonesia ini hanya dua tapi guys hanya warna hitam dan yellow untuk yang white nya itu belum gak ada rilis di Indonesia sudah saya cek di situs resmi realme dan layarnya ini masih full xd plus bukan quad xd plus tapi masih full xd plus Oke kemudian kita akan buka tentang ponsel HP ini sebentar ini dia menggunakan Snapdragon 870 pesaing pocok F4 dengan juga UI UI nya itu sudah versi 3.0 versi terbaru dan juga tambahan RAM maksimal 5 GB 5 GB versi Android nya itu udah versi Android Oh terakhir kita akan buka kartu tempat SIM tray nya hampir lupa oke apakah dia hybrid tuh ternyata untuk seri realme ini dia hybrid ya guys tuh tidak ada triple slot oke sekian video unboxing kali ini jangan lupa di subscribe like komen dan bunyikan loncengnya biar saya semangat bikin konten lagi nanti apabila sudah mencapai sudah mencapai 500 subscriber nanti saya akan bikin video review HP nya dan apabila sudah mencapai 1000 subscriber nanti akan saya adakan giveaway oke saya tutup dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati